Pemerintah akhirnya menurunkan harga solar dan premium mulai 5 Januari 2016. Namun harga baru yang ditetapkan masih di atas harga pasar karena pemerintah hendak menghimpun dana untuk pengembangan energi terbarukan. Pemerintah akhirnya menurunkan harga premium sebesar Rp250 dari Rp7.400 menjadi Rp7.150 per liter. Demikian pula harga solar diturunkan sebesar Rp750 dari Rp6.700 menjadi Rp5.950 per liter. Penurunan harga dua jenis BBM itu seiring dengan anjloknya harga minyak dunia hingga menyentuh level 34 dolar per barrel. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, harga BBM itu diturunkan setelah mempertimbangkan tiga komponen utama pembentuk harga BBM. Antara lain harga minyak dunia dan ICP atau minyak mentah Indonesia, kurs rupiah, dan efisiensi dari mata rantai pasokan. Dalam tiga bulan terakhir kita mengamati ada penurunan harga krut antara 18 sampai 20 persen dan itu sejalan dengan penurunan mob solar yang kurang lebih 18 persen dalam bulan-bulan terakhir. Ada anomali di mob-nya premium yaitu turun hanya 8 persen. Jadi nanti dalam menerapkan harga ini memang terlihat solar turunnya lebih signifikan dibanding dengan premium. Menurut Menteri SDM, harga baru premium dan solar itu sebenarnya masih lebih mahal dari harga pasar. Karena pemerintah menambah 200 rupiah untuk premium dan 300 rupiah untuk solar. Tambahan harga itu dibebankan kepada rakyat karena pemerintah membutuhkan dana untuk program pengembangan energi baru dan terbarukan. Penerimaan dana ketahanan energi itu diperkirakan mencapai 16 triliun sampai akhir tahun 2016. Pemerintah ingin atau memutuskan untuk memulai memupuk yang disebut dana ketahanan energi. Ini sudah kita diskusikan seringkali baik di forum Komisi 7 maupun dalam diskursus dengan teman-teman media. Jadi tadi diputuskan bahwa untuk dana ketahanan energi itu dari premium kita akan bungut 200 rupiah per liter. Kemudian dari solar akan kita bungut 300 rupiah per liter. Ini implementasi dari pasal 30 Undang-Undang nomor 30 tahun 2007. Karena pemerintah sebetulnya harus menerapkan premi pengurasan energi fosil untuk pengembangan energi baru. Jadi dengan itu kita akan mulai satu paralel. Mumpung keadaan harga minyak sedang rendah kita manfaatkan untuk memupuk dana ini. Harga baru premium dan solar itu tidak langsung berlaku pada 1 Januari 2016. Tetapi mulai tanggal 5 Januari. Karena pemerintah ingin memberikan kesempatan kepada para penyalur dan SPBU untuk menghabiskan stok lama agar tidak merugi. Selain itu pemerintah memberikan waktu transisi kepada Pertamina untuk migrasi sistem agar tidak keos. Pemerintah berharap penurunan harga BBM itu menjadi stimulus ekonomi masyarakat di awal tahun 2016. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.